Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tau cara install Kali Linux di VirtualBox pada PC dan Laptop Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai Oke, jadi sebenarnya gue itu sudah buat tutorial bagaimana cara menginstall Kali Linux di Windows Jadi videonya itu yang ini Bagi kalian yang mau menonton, kalian bisa cek aja untuk link video ini Yang sudah saya taruh di deskripsi di bawah Nah, jadi untuk Kali Linux itu bisa diinstall di Windows dan juga di VirtualBox Tapi kalian harus pilih salah satu, mau yang di Windows atau di VirtualBox Jujur, kalau gue itu pilihnya di VirtualBox Kenapa bukan di Windows? Karena kalau di Windows itu memang untuk cara installnya itu lebih gampang Cuman, perbedaannya itu dia ini yang di Windows ya Itu untuk masalah tools-tools atau bisa gue bilang aplikasi dan juga program Di Kali Linuxnya itu mungkin kurang komplit Dan sebagian harus kalian install secara manual lewat browser Nah, kalau di VirtualBox itu sudah semuanya itu ada Dan semua toolsnya itu berjalan dengan baik dan lancar Nah, jadi kita langsung aja masuk ke tutorialnya Jadi disini gue mau install terlebih dahulu untuk VirtualBoxnya Jadi bagi kalian yang belum punya VirtualBox, kalian bisa cek aja untuk link setup Ya, maksud gue itu link semua setup yang kalian butuhkan itu ada di deskripsi di bawah Karena disini gue mau download terlebih dahulu semuanya dari awal Dari awal itu dari VirtualBoxnya Karena disini untuk VirtualBoxnya gue ini belum ada Kita download VirtualBoxnya terlebih dahulu Kemudian kalau sudah kita download yang namanya Oracle VM VirtualBox Extension Pack Ini kita butuh banget yang Extension Pack Kita klik All Supported Platforms Kita klik Download Jika sudah selesai disini kita buka aja untuk Apa namanya Excel-nya ya Kita buka dulu Excel-nya Kemudian kita tinggal klik Next Next, Yes, Yes Install Oke, disini lagi install guys Tinggal kita tunggu saja Kalau sudah nanti kita langsung buka aja untuk VirtualBoxnya Kita centang, klik Finish Nah, jika sudah kebuka Disini kita perlu yang namanya menginstall Extension Pack dari VirtualBox Jadi kita pergi ke File Explorer Kita ke Download Kemudian kita cari yang namanya Oracle VirtualBox Extension Tinggal kita double klik saja Kemudian di VirtualBoxnya kita klik Install Atau kalau misalkan kalian sudah diinstall Kalian pilih reinstall aja untuk jaga-jaga Kemudian klik I agree Kemudian kita tinggal tunggu Kalau sudah selesai Disini kita langsung lanjut yang kedua Setelah kalian install untuk VirtualBox Disini kita perlu install Yang namanya Kali Linux ISO Oke, jadi untuk file ISO dari Kali Linux Kalian tinggal pergi saja Untuk linknya sudah saya taruh ya Di deskripsi di bawah Kalian bisa cek saja Yaitu Kali Linux .org Kemudian kalian tinggal klik Download Nah, jadi disini kalian tinggal pilih saja yang Installer Image Kalian pilih yang Installer Image Lalu kalian pilih yang 64-bit Saranin Gua saranin 64-bit Lalu kalian pilih yang Installer Yang atas ini Yang recommended Yang file size-nya itu untuk sekarang itu 3.6GB Kalian tinggal klik Download Nanti kalian tinggal install terlebih dahulu Untuk file ISO dari Kali Linux Oke, jadi untuk bahannya sudah selesai semua Bahan untuk mendownload Kali Linux-nya sudah ada VirtualBox Dan juga file ISO dari Kali Linux Nah, jadi kini Kita langsung saja buka untuk VirtualBox Kemudian disini kita klik New Kemudian disini kita namakan Gua disini bakal namakan Kali Linux Kemudian disini untuk folder Kita pilih disini saja Dan pastiin untuk Kapasitas drive kalian itu cukup ya Karena disini itu gua taruh di drive C Atau drive di Windows Kalau misalkan di drive C kalian tidak cukup Kalian juga bisa pindahkan ke D E, F, G, H, dan seterusnya Nah, jadi untuk Cara gantiinnya Kalian tinggal ubah saja folder-nya ini Ke order Kemudian kalian tinggal arahkan ke drive yang lain Oke, jadi disini gua tetapkan Yang default saja Kemudian untuk ISO image kita pilih order Lalu pergi ke file ISO yang sudah kita download tadi Gua disini sudah download Jadi ini Kali Linuxnya Kita klik open Kemudian kalau sudah kalian tinggal klik next Nah, kemudian untuk hardware Disini kalian disesuaikan saja Mulai dari base memory Ini untuk penggunaan RAM pada Kali Linux yang akan kita gunakan nanti Gua disini kan total Memorinya 16GB Nah, disini gua bakal isi 8GB Atau dalam bentuk MB 8902 Tapi kalian bisa pilih sesuai Dengan keinginan kalian masing-masing Mau 4GB atau mungkin 2GB Karena maksimal itu Atau minimalnya ya Itu adalah 2GB Kemudian untuk prosesor Itu gua isi Mungkin 4 saja Kemudian untuk enable EV Gak usah dicentang Lalu klik next Nah, jadi disini Untuk di bagian virtual hard disk Disini saran dari gua Kalian itu isi 30 sampai 50an GB Atau bisa dibilang 30 ke atas Karena kalau kalian isi Di 30 ke bawah Itu untuk proses instalasinya Takutnya error Jadi kalau buat jaga-jaga Mending kalian install Di 30an ke atas Jadi disini gua bakal isi Sekitar mungkin 42 GB saja Seperti ini 42 Oke, jika sudah Kalian bisa klik next saja Karena disini gua isi 42 Kalian bisa isi 30an ke atas Kemudian klik finish Nah, kalau sudah selesai seperti ini Kalian perlu setting terlebih dahulu Untuk virtual box Pada kali linuxnya Kalian tinggal pergi saja ke settings Kemudian disini Kalian pergi ke display Lalu silahkan arahkan ke video memory Ke paling kanan Atau 128 MB Nah, kalau sudah selesai Kalau sudah selesai seperti ini Kalian tinggal pergi saja ke USB Ke USB ya Di bagian network Kemudian di adapter yang pertama Disini kalian ubah untuk Network adapternya itu Ke bridge adapter Lalu kalian tinggal pilih saja Untuk wifi yang kalian pakai Contoh disini gua memakai TP-Link Kalau kalian pakai ethernet Kalian bisa pilih ethernet kalian disini Jika sudah Kalian tinggal klik ok Kemudian kalian bisa langsung start Untuk kali linux pada virtual box ya Oke, jadi disini Untuk instalasi kali linuxnya Lumayan lama Jadi mau tidak mau Kalian pokoknya harus bersabar Karena ini proses ya Instalasi pada kali linux Jadi disini kita pilih langsung Untuk graphics Graphics install Kalian tinggal pilih graphics install Lalu kalian tinggal Tunggu untuk Apa namanya Proses pemilihannya Dan untuk Apa namanya Untuk instalasinya Nanti gua bakal kasih tau Harus pilih yang mana Contohnya kayak gini Pokoknya kalian pilih english Kemudian disini US atau united states Kemudian untuk keyboard American english Nah jadi disini Gua masuk di bagian Configure the network Untuk hostname ini Kalian bebas mau pilih Entah mau Masukin angka Atau nama Kalau gua disini Bakal nama aja Dan namanya ini gua asal Contohnya misalkan Ens Misalnya ya Ens seperti ini Kemudian tinggal klik continue Lalu domain name Untuk nama domain Disini gua Namakan tgi Saja Lalu gua klik continue Kemudian Untuk Nama atau user kalian Disini kalian bebas juga Kalau gua bakal pilih Tets gameplay Ya kan Kemudian Kalau sudah Kalian tinggal klik continue Kemudian untuk username Pada akun kalian Gua bakal Tinggalkan Tets gameplay saja Jika sudah Kalian bisa klik continue Kemudian kita buat passwordnya Nah untuk passwordnya Mending Nggak usahnya susah-susah Gua disini passwordnya Juga gampang ya Jadi passwordnya Kalian tinggal ketik Untuk bawah Kalian tinggal ketik Ulang untuk passwordnya Jika sudah Kalian bisa klik continue Kemudian untuk Waktu Gua disini Bakal pilih Eastern saja Lalu klik continue Kemudian disini Kita tunggu Sampai proses Instalasinya selesai Oke jadi disini Untuk Partition Dix Kalian tinggal pilih aja yang Use Entire Dix Jika sudah Klik continue Lalu kalian pilih yang Hardisk kalian Yang sudah kalian buat Klik continue Kemudian disini Kalian tinggal pilih yang All files in one partition Klik continue Kemudian disini Kalian pilih yang Finish partition And write change to Dix Klik continue Kemudian disini Kalian tinggal pilih yes Klik continue Kemudian sudah selesai Jadi kita perlu Tunggu proses Instalasinya selesai Dan ini biasanya Butuh waktu proses Yang lebih lama Oke Oke jadi disini Kalian silakan Centang 5 saja Yang pertama itu Desktop Environment Lalu yang kedua XFCE Lalu yang ketiga Collection of Tools Keempat Top 10 Lalu yang ketiga Ini adalah Default Recommended Tools Jika sudah kelimanya Kalian centang Kalian bisa klik continue Lalu kalian tinggal Tunggu instalasinya Selesai lagi Oke Jadi disini Kalian tinggal Klik aja yes Kalau misalkan Kalian sudah sampai Install the G-Rub Bootloader Kalian tinggal klik yes Lalu continue Lalu kalian tinggal Pilih hard disk kalian Lalu klik continue Kemudian kalian tinggal Tunggu sampai selesai Nah Jadi disini Gue sudah sampai Di finish the installation Kalau seperti ini Kalian tinggal klik continue Untuk reboot Kali Linux Nah jadi disini Kita bakal Reboot aja Untuk menyelesaikan Si Kali Linux Ini dan biar Kita itu bisa Masuk langsung Ke Kali Linux Dan coba Beberapa tools Yang ada di dalam Kali Linux ini Kalian tinggal Tunggu dulu Sampai booting Nah ini udah Mau mulai booting Tinggal kita Tunggu aja Sampai selesai Ya kan Dan disini Gue gak bakal Cut aja Biar kalian tau Proses masuknya Itu gimana Nah ini udah masuk Jadi kalian tinggal Masukin nama user Kalian Disini kan nama user Gue Test gameplay Kalau gak salah Seperti ini Kecil semua Kemudian password Gue itu Ini Kalau sudah Kalian tinggal klik Login Nah jadi disini Udah Masuk ya Oke Udah masuk guys Nah ini kok Tampilan Screen Resolutionnya Kok kotak ya Kecil sekali Gue itu gak nyaman Nah jangan khawatir Kalian disini Kita bisa ubah Caranya Kalian tinggal Ke kiri Atas pojok Di virtual boxnya Lalu kalian tinggal Pergi ke view Lalu ke virtual screen 1 Lalu ubah ke Screen resolusi Yang kalian pakai Contoh disini Gue memakai 1920x1080 Nah disini Gue pilih yang 1080 Nah dan hasilnya Sudah besar Nah jadi disini Kalau kalian Mau full screen Kalian tinggal ke view Ya ke kiri atas pojok lagi Ke view Lalu pilih full screen mode Lalu tinggal switch Nah jadi sekarang Sudah full screen Nah kalau kalian sudah masuk Disini ada beberapa Yang harus kalian lakukan Sebelum kalian otak atik Di dalam Kali Linuxnya Jadi disini yang pertama Kalian silahkan ketik Sudo APT Strip gate Update Jadi disini itu Kita harus update Untuk Kali Linuxnya Karena ini itu sudah Harus kita update Biar semuanya itu Lancar jaya Dan disini kita Masukkan password Kita Nah ini Kayaknya Gue salah ya Nah ini Kita harus update Lebih dahulu guys Karena ini harus Kita update Agar semuanya itu Sudah pakai Yang sekarang Biar baru Kemudian kalau sudah Kalian tinggal ketik lagi Sudho APT Get Upgrade Nah sekarang upgrade Lalu kalian tinggal klik Kalian bisa langsung saja Ada yang kurang Kayak kurang perfect Nah makanya dari itu Kita restart Lebih dahulu Biar Hasil perubahannya itu Kelihatan Nah ini kita tinggal Masukin lagi aja Nama dan password kita Oh ketik lagi Gak mau guys Kita coba lewat sini aja Nah ini udah bisa ya Nah jadi selamat datang Di Kali Linuxnya lagi Oke jadi untuk Kali Linux Di virtualboxnya Sambil disini dulu Jadi ini Untuk aplikasinya ini Atau Tools-toolsnya ini Sudah Bisa seperti Yang satu ini Contoh semisal Gue mau Apa namanya Ini gue sambil Bahasa-bahasi dulu Bahas sana-bahas sini Kita coba device USB Ateros Kemudian kita coba Ini dulu ya Fullscreen lagi Switch Nah ini kita coba Ketik lagi guys Nah kita coba Clear Lebih dahulu Kemudian kita coba Ketik Iron 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 NG Seperti ini Oh kita harus Root guys Oke kita ketik lagi Seperti ini Kemudian Kita Nah ini udah bisa ya Nah jadi Seperti itu untuk Cara install Kali Linux di virtualboxnya Sampil disini dulu Semoga video ini bermanfaat Bagi teman-teman Jika bermanfaat Jangan lupa subscribe Like dan share video ini Dan makasih banyak Bagi teman-teman sudah subscribe Like dan share video ini ya Oke Oke video ini sampai disini dulu Ditunggu next video ya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.